Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Terkasih, jumpa lagi dalam Bina Iman Masih dalam tema rambu-rambu kehidupan yang dikaitkan dengan rambu-rambu lalu lintas Rambu-rambu dari firman Tuhan yang menjadikan cemaat hidup berkenan dan memuliakan Tuhan Kali ini kita akan belajar dari rambu-rambu yang ke-13 Yaitu dilarang putar balik Sebagai pengendara pejalan kaki, kita harus mengerti tanda-tanda rambu lalu lintas yang terpasang di jalan-jalan Supaya terjadi keamanan dan kenyamanan di jalan Bagaimana makna tanda larangan putar balik dalam kebenaran firman Tuhan yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Bina Iman kali ini saya beri judul Jangan Kembali Kita akan belajar dari kitab bilangan 14 tentang bangsa Israel Bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan Tuhan ingin membawa bangsa Israel dari Mesir ke kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madunya Tetapi bangsa Israel melihat hal yang berbeda Kita akan belajar bersama dan membaca di dalam kitab bilangan 14 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun Dan segenap umat itu berkata kepada mereka Ah sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurung ini Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh perdang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bapak-ibu saudara yang terkasih Bangsa Israel tidak melihat rencana Tuhan yang baik untuk mereka Yang mereka lihat adalah rancangan-rancangan kecelakaan, keburukan Tertulis di dalam ayat yang ketiga Mengapa Tuhan membawa kamu ke negeri ini? Supaya kamu tewas oleh perdang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Bukankah lebih baik kami balik ke Mesir? Bangsa Israel bersungut-sungut Mereka ingin kembali kehidupan lama mereka di Mesir Daripada mengikuti rencana Tuhan Bangsa Israel menggunakan pemikirannya sendiri Tanpa melihat apa yang Tuhan sudah lakukan untuk bangsa Israel Dalam perjalanan kehidupan kita mengikut Tuhan Adakalanya kita mengalami apa yang bangsa Israel lakukan Terkadang ada keinginan kembali ke Mesir Kembali pada kehidupan lama kita Sebelum kita mengikut Tuhan atau bertobat Seolah-olah kok lebih enak hidupku yang dulu ya? Jauh lebih baik dan nyaman Dulu sebelum mengikut Tuhan Bebas Tidak ada larangan Bisa jalan-jalan happy Tetapi sekarang harus menyangkal diri dan pikul salib Dulu sewaktu menjadi jemaat biasa hidupku baik-baik saja Tetapi mengapa setelah pelayanan Setelah mengikut Tuhan lebih sungguh-sungguh Banyak hal Tantangan yang terjadi Semuanya terasa berat Membuat kita tergoda untuk kembali kepada kehidupan lama kita Tuhan tidak selalu memberi jalan yang mudah ketika kita mengikuti gandanya Namun akhir dari perjalanan hidup kita adalah kekal Mulia dan penuh sukacita Tetap semangat Tuhan memberkati